Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mahasiswa yang saya banggakan jadi untuk review materi itu materi manajemen kooperasi dan UMKM kita kemarin sudah mempelajari 5 bab jadi untuk persiapan UTS silahkan di bab pertama kalian pelajari tentang pemahaman kooperasi menurut undang-undang kita kemudian juga pemahaman kooperasi menurut para ahli kemudian ada menurut ICI kemudian di bab satu pelajari juga tentang karakter-karakter yang dimiliki oleh kooperasi kemudian untuk bab dua itu pelajari tentang prinsip-prinsip kooperasi kemudian disitu juga silahkan kalian pelajari mengapa peran pemerintah itu penting untuk kemajuan kooperasi di negara kita atau di negara yang sedang berkembang kemudian kemudian juga pelajari di bab dua identiti prinsiple atau prinsip-prinsip identitas pada kooperasi juga silahkan untuk dipelajari kemudian di bab tiga silahkan pelajari silahkan pelajari tentang unsur manajemen kooperasi menurut para ahli kemudian pelajari juga tentang perangkat kooperasi menurut aturan undang-undang kemudian di bab tiga jelaskan juga tentang struktur kooperasi ya jadi ada pengertian-pengertian pengurus kooperasi serta tugas dan kewajiban pengurus kooperasi apa saja itu dipelajari kemudian di bab empat silahkan pelajari tentang asas-asas yang ada dalam kooperasi ya kemudian pelajari juga tentang jenis kooperasi ya ada primer dan sekunder serta aspek apa saja yang ada di kooperasi ya itu dipelajari itu untuk bab empat ya kemudian untuk bab lima itu tentang peluang usaha ya silahkan kalian pelajari tentang pengertian peluang usaha seperti apa kemudian pengertian peluang usaha menurut para ahli kemudian yang berkaitan dengan peluang usaha yang baik itu seperti apa itu ya itu dipelajari jadi itu ya teman-teman dari bab satu sampai lima tadi saya sudah sampaikan silahkan untuk dipelajari ya kemarin bab satu kita akan mempelajari mengenai manajemen kooperasi dan UMKM ya itu tadi yang saya sampaikan kalian pelajari ya di dalamnya kemudian yang bab dua ada sejarah pergumbuhan perkembangan dan perjuangan kooperasi sejak zaman penjajahan sampai sekarang itu dipelajari tadi yang saya sampaikan di garis bawah kemudian bab tiga ada peran dukungan fungsi dan manajemen di bidang kooperasi kemudian yang bab empat itu tentang perangkat organisasi kooperasi dan UMKM yang terakhir bab lima kemarin kita membahas mengenai peluang usaha peluang usaha itu kan banyak situ ya ciri-ciri usaha yang potensial dan lain sebagainya silahkan dipelajari itu ya teman-teman jadi saya rasa nanti kalian wajib belajar dengan baik oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat menikmati terima kasih